Halo guys, ini dia Wuling, ini GS EV ya, nah ini produk mininya mobilistik yang Wuling nih Untuk lampu-lampunya disini dia, ini pegetar LED, lampu singnya disitu ya Ini ada Nordafoglamp nih, disini dia buat pengecasan, cuma tuasnya bukan disini Masih setiap kiri ya, velgnya pake lean long ini ya, EV special Grand Max Profilannya dia 15570813, ada aset body molding, sayanya di sepian, sepias wana bodi dan dia ditangkap pinto Handlenya kayak gini ya, dia mau ditarik Untuk door-terringnya disini bahannya soft touch, disini handlenya silver, 4-0 dua depan ya Ini dua depan, ada central lock, ini pembangganya gede ya, ini gak ada alisnya kayak gini Dia pun ada speaker, cup holder dan door pocket Joknya manual, ada pengaturan reclining, register dan sliding Transmisi disini matik, ini buat buka kam depan nih Ini ada electric mirror, ada head time leveling Asalnya disini unik ya, ini ada rentakan electric dengan auto hold Bahan disini hard plastic Masih logo bauju nih, speedimeternya Tampilannya tablet ya, kayak gini Ini ada individual door warning Masih basa mandarin semua ya Ini makanya basa mandarin semua nih Ini ada navigasinya Sisa baterai, speedimeternya digital Di kiri sini ada saklar lampusannya sama headlamp Yang di kanan sini ada saklar wiper yang intermittent Ada saklar wiper yang belakang dan ini tuas peseling Yang pasti single speed Asi lengkap, disini ada aparat rata semburan Ini open class R nya Ini ya, speedfine nya kayak gini Ini suhu Bisa panas juga nih Ini ada input USB sama aux nih sama card holder Dan laci penyimpanan Disini ada kisi AC Ada hook Ada airbag Jadi airbag nya dua ya, disini Gak ada laci loh Jadi cuman jok aja disini Yang kulit Tapi headless nya fix Ini Wuling QEV Seatbelt disitu ya, rapih Hand grip nya disini mau dari track Sun visor disini lengkap dengan vanity mirror Ini sepi yang tengah nya fix Lampu baca disini Jadi agak unik ya Ini lidi juga Hasatnya di atas sini Disini gak sama Ada sun visor Tuh Dengan card holder Ini gak old truck aja Jadi saya harus keluar dulu Untuk duduk di baris kedua Ini bisa dilipat ya kursinya Nah nih Ini mesti dimajuin dulu Baru kita bisa Undur Ini saya coba Majuin dulu ya Nah nih Untuk akomodasi Sebenernya di baris kedua itu Nah nih Sebenernya kaki masih lega Karena kan ini Yang saya majuin tadi ya kursinya Disini ada simpel pocket Di bagian sini Dan di sisi ini gak ada nih Ini penggerak depan Dan ini layout dari dashboard Dan dokumennya nih Tuh Ini boleh bawa aja ya Sampai ya Kiwi Disini ada input gsb Laca penyimpanan Ini cup holder Gak ada hand grip lagi Tapi seatback tetap ada Head thrust disini Aegis tambah dua-duanya Pelipatan kursi dia 50-50 Untuk kursi ini Masih besar ikline Cuman stepnya segini Gak banyak Untuk headroom bus kedua Dia Masih ada spesi Tapi gak banyak sih Tuh Saya tinggi loh sebenernya Disini dia ada Cup holder Semelaci penyimpanan Yuk kita lihat ke bagasi belakang ya Nah tuasnya kita tarik lagi Kita keluar Ini rem belakangnya Cakram ya Ini desain stop lampnya Unik nih Kayak gini Masih logo Bahasa Mandarin ya Ini buat buka bagasi Dari sini Gwivi namanya Cuman spesial terbatas banget Kalau misalkan dia Ditegaknya kayak gini Kalau dilihatin juga dia Stop lampnya pindah ke bawah Dan ini ada susah baki Dua titik Dan ini desain dari belakangnya Secara overall Wuling Gs EV Atau sebutnya Kiwi ya EV Belakangnya cuma ada Di debugger Ini asis kromat-kromatnya Kayak gini Cuma ada pengaturan Reclining dan Sliding Dan yang unik Kalau dari sini Bisa dilepat Tuh kayak gini Tinggal di Majuin Ada jaringnya juga Kecil Ini layout Dari dashboardnya Sara for all Kayak gini Tuh Dari penopan-penopan Cuma untuk spek Tentis Hati saya Ini ya Belum ada nih Oke Namikin fashion Malamai Wuling Baujun Gs EV Atau sebetulnya Kiwi ya Terima kasih telah Sampai jumpa di video saya deketnya